Tolong buktikan dengan hadiahnya nih gue ceritain ya Minimal 1 miliar, kalau minta 3 miliar gue kasih 3 miliar Gue jarang banget mau komentar Dikasih Sambo gue jarang berkomentar saat itu belum masuk pengadilan Betul ya, perhatikan aja Kenapa itu gue lakukan, jangan sampai pernyataan gue Dimanfaatkan oleh pihak siapapun Tetapi kalau dia tidak menyaksikan Dan dia disana sebagai saksi Ali Misalnya kemudian mungkin dia memberatkan ataupun meringankan Saat dia menyatakan dari situ pakai saya kira Gugur tuh Harusnya gak boleh saya yakinnya kayak gitu Saya kiranya itu gak bener Oke, Abah Kita ketemu lagi nih Gue mau Ngobrolin soal video sebelumnya Yang kita ngobrol kemarin itu Itu banyak banget yang komen Untuk yang subscribe Yang komen Terima kasih semua yang udah nonton Soal gue yang kurang data, kurang riset Memang awalnya kita ketemu Tadinya gak mau bahas soal ini Soal kasus si Jessica ini Ya kan, Abah Jadi gue janjiin sama Abah itu udah lama Berapa bulat yang lalu Kasusnya bukan ngomongin ini Nah, tiba-tiba Ada kasus soal Jessica ini Yang udah dekat Jadi gue tiba-tiba ketemu Nah, itu jadi kalau dibilang gue kurang riset Dan wawancaranya kurang Gue akan mencoba yang lebih baik lagi Gitu ya Untuk yang subscribe channel ini Terima kasih semuanya yang udah nonton Yang udah ngikutin Nah, sekarang Ketemu lagi nih Sama Abah nih Masih Kalau masih seputar ngomongin Soal kasus yang lagi rame Jessica ini Update-nya sekarang Kalau gak salah sih Bapak Hoto Asyibuan ini Lagi Eksaminasi Eksaminasi itu Artinya Dinjau Dinjau kembali Bentar, motong Kalau Soal eksaminasi Yang itu disimpan ya Ya Saya malah mengenanya Ada pertanyaan Kenapa tadi dibilang kurang riset Apa sih? Riset apa sih? Oh, dari gue sebagai host Ceritanya Ceritanya gini Gue pengen masukin Jadi gini Mbak Gue tuh nanya Nanyanya gue gak ngerti Jadi Artinya di saat itu Gue Kurang mengalir lah Dibilangnya begitu Itu kan Bisa dibilang jam terbang gue Mbak Yang kurang Gue juga kurang menanyakan Jadi memang saat itu Abah itu memang Gue biar Abah yang menceritakan lah Karena saat itu Kita dadakan Gitu Mbak Ceritanya Oke Ini saya akan masukkan ya Yes Jadi Masyarakat Itu juga dalam menilai Sebetulnya bebas Memenilai apapun Boleh-boleh saja Tetapi juga Harus memandang Apakah yang dia tonton itu Suatu kantor berita Apakah yang dia tonton itu Suatu infotainment Ataukah yang dia tonton itu Suatu news biasa Ataukah suatu podcast Personal pribadi Ya kan Kalau kita bicara misalnya Kantor berita News Dan kemudian yang Infotainment Memang framingnya udah jelas Oke Ya disini Mau mengenai dalam hal apanya Dan kemudian nanti dia mengutip lagi Dan kemudian mengutip lagi Siapa Ataupun kemudian dia mengarahkan Hal apa yang menurut riset-riset dia Yang kira-kira sebetulnya Pendapat mereka seperti apa Ya Boleh itu mereka sih Yang ngengkernya harus Harus Bisa dulu Bisa dulu Ini bukannya membela seorang yang Tapi kalau ini seorang Personal biasa Yang saya tahu dia ini personal biasa Dia hanya menanyakan sesuatu Yang tadinya pengen menanyakan saya Hal-hal mengenai hal yang banyak yang lain Bahkan saya bilang Mengenai otomotif saya Karena saya kenal dunia otomotif Mengenai olahraganya saya Kemudian mengenai hal yang diketahui yang umum Malah itu belum diangkat Kemudian malah kebetulan kasus ini Pengen ditanya gitu ya Bagi saya itu biasa aja Gue bilang Oh itu harusnya biasa aja Jangan Justru jangan ada Dalam hal ini Umpamanya kemudian Mau pengungkapan Mengangkat satu isu Dengan suatu pendapat Suatu kata berita gitu ya Disini justru hanya tinggal Diskusinya harusnya Ngalir Bukan membela Tapi harusnya kayaknya kayak gitu sih Menurut Gue ini gak-gak salah Tapi boleh aja Kalau ada orang berpendapat Mengenai sama kayak gitu ya Iya jadi ada Itu gak banyak sih bah Cuma beberapa Ada yang soal Mau nanggapi tentang Gue sebagai hostnya Tapi Ini lebih banyak Komentar tentang Abah nih Abahnya sendiri Apa tuh Jadi Abah itu disitu Banyak ujian bah Komentarnya Artinya dibandingin sama Yang sebelah Yang ono katanya Jadi waktu Abah pernah diundang Sama TV One Yang pertama Itu kan ada disitu Roy Suryo Sebut aja Roy Suryo Iya kan Yang Ya netizen juga semua Nulis lah disitu Daripada sono Yang penting Abah Nah ini baru nih kompeten nih Gitu bah Jadi Gimana bah Komentar-komentarnya Semuanya Jadi supaya jelas nih Nah kayak gini Ini jelas nih Terus ada lagi Satu lagi yang Waktu Itu kan kejadian Yang soal Jessica itu Tahun 2016 Nah Kemana aja Waktu tahun 2016 Kok baru sekarang ngomong Adanya gitu bah Ceritanya Coba bah Kira-kira Akan bagaimana Coba tinggal satu-satu ya Sambil abah ngomong dah Gimana Oke Ini Ngeliatnya gini Ngeliatnya bahwa Kalau mengenai Pendapat Ya Lebih baik yang ini Atau daripada itu Itu sih Suatu pendapat Biasa aja Makasih sebetulnya Pendapatnya Ya Masukkan disitu Tetapi kita bisa ngeliat Bahwa Setiap orang Bisa punya penilaian Saya pun menilai Suatu kasus itu Dari sisi mana nih Apakah dari sisi Jessica nya Atau dari sisi Darmawannya Ya Bapaknya Kalau menilainya Bapaknya ya Gitu Nah Atau kan dari sisi tengahnya Saya selalu Memposisikan diri saya Saya tidak menilai Dari sisi Jessica Bapaknya dari sisi pelapor Ya Saya dari sisi adalah Pengungkapan telematikanya Yes Selalu saya pengen Teguh dan kemudian konsisten Pada pendapat saya Kita ngeliat dalam Pengungkapan kasusnya Bukan dalam pembelaan Dan mengenalakan Kepada siapa benar Siapa yang salah Gue gak pernah posting Dimanapun mengenai Hashtag Justice for Jessica Tidak pernah Dan tidak akan pernah Ya Ya karena tujuannya Bukan membela Dia akan mengungkapkan Nah kemudian Tujuannya membela Bukan gue Itu orang sana Orang yang lain lagi Dalam arti Menilai Dan kemudian Berpendapat Nah Sekarang gue ngeliat kasus itu aja Tidak membela siapapun Begitu pula Jadi gue dalam Orang-orang Yang pro Dan kemudian Yang melihat disini ada Pendapatnya benar Ataupun tidak Itu kan pendapat Mereka masing-masing Yes Gue juga gak ngeliat Gue bilang Oh enggak Sebetulnya Rory gak salah Gitu Rory disini Enggak biarin Itu Pendapatnya seorang Rory Yes Gitu kan Di satu sisi Dia akan juga teman Teman otomotif juga Sama-sama Dia merek tertentu Yang kita pakai juga Tetapi dia akan punya Pendapat lain Dan dia akan punya Kepentingan lain Dia punya kebutuhan lain Mengapa dia berpendapat Seperti itu Ya kan Dan kemudian Perbedaan pendapat tersebut Sudah diulas pula Di konten di TV One itu Ya kan Bagaimana yang memang seru Pada saat itu Perbedaan Tapi kalau Lihat di konten di TV One itu Dia kan Ngomong duluan tuh Dia ngeliat Kasih lihat Ini awalnya pokoknya Mulain dari video Yang dikeluarin sama Pak Edi lah ya Dia di Bukti baru Dia bilang Ini videonya nih Kelihatan ada tangan Nah komentarnya Roy kan Dari situ Ya bener Itu tangannya Jessica Langsung ngomongnya Langsung gitu kan To the point kan Terus Gak tau abah Bagaimana pendapatnya Digituin kan Begitu Jadi Nah itu Dari situlah Timbul Dia langsung yang menjudge Kayak menjudge ya Iya Oke Ini dimasukannya nih ya Saat kita melihat Suatu kasus Ya Kalau udah berpikirnya Bener Kemudian menguji Mundur Menurut gue itu udah salah Menguji dulu Baru menilai Itu bener Ya jangan kemudian Ini adalah bener Mari diuji kebenarannya Berarti menguji kebenarannya Yang sudah Udah benar Dianggap benar Diuji kebenarannya Hasilnya bisa Pembenaran Karena dasar pemikirannya Sudah benar Kemudian seberapa Benar Ya Tetapi kalau mengujinya Sekarang kalau dari gue Gue ngeliatnya Satunya Kasus disini Adalah Apa sih konten ini Yang kita lihat Dari kalau kita Lihat disini Kalau disini Ada beberapa yang Janggal Sejauh setiap ketemunya yang janggal Ya berarti Tinggal bilang Bukan Ya dan kemudian Kalau bukan itu Hanya cukup adalah Mengacu kepada Itu pelakunya Apa tidak Atau kemudian Hari yang sama Atau tidak Dan kemudian Itu dilakukannya Di mana Ya temuannya Temuannya disitu Kenapa untuk melakukan Disitu Jangan sampai juga Ada pembiasan Jadi yang tadinya Isunya adalah Mengenai hanya Sekedar itu Memerupakan Satu bukti penguat Atau tidak Jadinya malah Menyasar kepada Untuk halnya Bagaimana video tersebut Dibuat Ya dan kemudian Bagaimana video ini Yang tadinya Apa jangan-jangan Rekayasa Berarti ada Konspirasi Berarti ada ini Itu Nah ini ada Pengalihan nih Ya kan Kalau disini ada Pengalihan Kalau di gue enggak Disini Masuk pada framingnya Sekarang Kalau memang itu Benar Ditelisik Kalau memang Ditelisik bisa Diteliti Kalau memang Diteliti bisa Kemudian ditelusur Ya setelah bisa diteliti Akhirnya benar-benar Bisa mengungkap Itu benar-benar Telusur Sumbernya dari mana Datanya dari mana Kebenaran dari mana Bagaimana menguji data tersebut Gitu Itu yang kamu lihat Ya Menilai kasus itu Nah kemudian Kalau yang tadi Menilai benar Salahnya Di gue enggak Kalau Reh Bilangnya udah benar Ya berarti udah pembentaran Silahkan Lu coba Kalau bisa Kan sama-sama Merak tertentu Ajak dia untuk berdiskusi Bisa gitu ya Kepadanya dia Itu satu Masuk Kemudian Kalau pendapat yang satunya lagi Apa sih Tadi di bilang Oh kemana aja Amba 2016 Kemana aja Kok baru sekarang Gitu Kalau gue mau Bilang dulu Mungkin 2016 Kok diem aja Gitu misalnya Kok diem aja Enggak maksudnya Saat itu Ini kan rame Karena ada Netflix film lagi Nah 2016 Sebelumnya kan Ada Kalau enggak salah Ada PK lagi Dan ditolak Gitu kan Nah sekarang Katanya sih Mau PK lagi Dan sekarang rame lagi Gara-gara film Di Netflix Nah Terus jawab Apa 2016 Jaman waktu kasus itu Kemana aja Oke Kita ngeliatnya Kayak gini By the way Biar pada tau Ini bukan HPnya dia Ini HPnya gue Biar pada tau Ini kan standarnya Dia di bilang Wah ini kok HPnya disitu Ini gak ada Kayasa Cuma HPnya lagi Dipakai Ngerekam Orang dia pengen ngeliat Nih disitu dibuka Gitu loh Gak ada dusta diantara kita Oh itu kok pake disitu Itu kan punyanya apa Gitu Terus Netizen dia suka ada Ada Gitu Gue sekarang kayak gini Ngeliatnya Bahwa suatu kasus tersebut Kalau dibilang sekarang Kemana kita ada Apa gak Gak ada Dari dulu udah ada Dari gue sudah Sudah masuk Kan kita ngomong Nanti udah ngomong Nyebut TV One Gue udah masuk Gue di TDI News Kayaknya gue pernah bilang Jadi Tersnowan deh Di channel Bahwa Gue ada Satu Talkshow Ada Oto Hasibuan Ada guanya Ada Reza Indragiri Dan kemudian ada Darmawan Salihin Zaman itu ya Zaman itu Dulu ya Dan kemudian disitu Gue ungkapkan Bagaimana saat itu Kejadian Bahwa orang yang menuduhkan Dibalik suatu Tas Itu terjadi Kemudian Sesuatu gerakan tangan Segala Bagaimana kalau dia bisa menilai Berarti dibalik Gitu kan Gue kemudian tunjukkan Di AIN News itu Gue bilang Nih sekarang gue tutupin Maaf Tangannya Darmawan Sebelah kiri Kemudian gue tutupin Sebelah disininya Jep Gue bilang sama Pak Mirsa Ini saya lagi memegang tangannya Pak Darmawan Gitu kan Gue tutupin disitu Dan gue buka Gue buka marknya Enggak kok Gue di depannya Enggak megang Enggak megang Jadi hanya karena gue bilang Gue megang tangannya Pak Darmawan Padahal di depannya Kemudian masyarakat harus percaya Sama konten disitu Itulah yang mereka diarahkan Untuk mengerti Untuk memahami Dari Gue mengikuti kepada Skenario yang dibentuk Gitu loh Ya disitu Jadi konten itu Dan kemudian Ada beberapa TV juga Ngulas ke gue Soal kasus itu Bentar Bentar loh Nah kemudian Disitu Di acara tersebut Gue ngomong Sama otak sibuan Ya Gue bilang Untuk kasus yang ini Kalau umpamanya merasa Apa masukannya Ataupun alinya Dari pihak Jasa penuntut umum itu Umpamanya melihat itu Ada suatu kontranya Atau menurutnya Ada suatu sisi lain Silahkan Cari dong pakar ahli Yang dia Maksudnya Apapun ya Pakar ataupun ahli Yang untuk mengulas Soal ini Ya Nah disitu kan gue Gak bisa ngomong Pilihlah aku Jadi kan enggak lah Saat itu Pakar ahli telematika Belum dipakai Udah Udah Ada orang yang dia Ditunjukkan Tapi mungkin orang tersebut Volunteer Mengajukan suatu Pemikiran-pemikiran dia Oh ada orang Ada Gue gak usah sebut lah Sehingga cari di online Oh gitu Ya ada Udah ada orangnya Dia masuk disitu Nah Kenapa gue bilang Gue gak mau menyebut Pertama Gue tidak pernah Memframing Kepada pendapat Orang-orang tertentu Ya kan Kalau TV One Roy kan bilang Bahwa disitu Oh nama itu disebut Ya Ya seperti yang Nama disini Nah Gue karena isunya gue Adalah bukan Kepada orang per orang Betul Ya tetapi Kepada suatu Konten Jadi kalau misalnya Orang tersebut Ngomong-ngomong Gue bilang ya orangnya Bukan kontennya Saya seorang gini Di persidangan Seorang ahli Empatnya dia Ditanya Kemudian dia menjawab Dia disitu Kalau memang Dia independen Dia akan menjawab Sesuai dengan keahlian dia Sesuai pendapatan dia Yang dia yakini Oke Kalau dia independen Tapi kan bisa juga settingan Dia gak terlalu ahli Dia gak bisa Kemudian dia dianggap Sebagai ahli Diajukan saja Dengan data yang minimal Sebagai ahli Misalnya tanpa bukti Histori yang cukup banyak Bahwa dia memang Sudah banyak berkecimpung Di pengadilan Untuk berbagai kasus Oke Atau diajukan saja Sebagai ahli Dan dianggap Berpercaya Maka pertanyaan-pertanyaan Dari pihak manapun Boleh dari pengacara Ataupun jasa penuntut umum Bisa mengarahkan Kepada si ahli ini Untuk bisa melakukan Jawaban-jawaban Yang memang sudah Disetting Sangat mungkin Berarti di saat itu Ahli CCTV Ahli telematika Misalnya Arti multimedia Biasanya multimedia Saat itu ada ya berarti ya Ada 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 Dari Apa jasa penuntut umumnya Punya Dari mana itu Dia dapatkan Gak tahu lah Gitu kan Dari diskusi itu ada Diskusi tersebut ada Gitu loh Misalnya sekarang Pak Otto Ini urusan Sidang ada lagi Meka Terus Apa dia Untuk menjadi saksi ahli Untuk itu Bersedia ya Bukan urusan lo Untuk menanya itu Sorry Sekiranya gue akar Oh gitu ya Jadi gini Kenapa gue bilang Bukan urusan lo Pertama Ini adalah Faktor hukum loh Iya 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 kan Faktor hukum Gue dalam menilai Suatu hukum disitu Selalu gue mengingatkannya Adalah mengenai Sesuatu masalah hukum Ya Jadi itu gue mengutarakannya Juga secara hukum Ya kan Apa-apa hal Apa yang terkait dengan Hukumnya Iya Iya Dan kemudian Itu Demi hukum Gue utarakannya Kepada orang hukum Yes Gitu Ya demi hukum Kepada orang hukum Nah Orang hukumnya Udah ya Bener Ada orang hukumnya disitu Oke Dia mau mengutarak Minta Gue semua Umpamanya disini Menjawab Segala sesuatu Oke Gue bisa jawab Tapi ini demi hukum Apa enggak Oke Kalau dia belum Di suatu persidangan Gue bilang Bukan demi hukum Oh Jadi baru saat Dia diskusi Dan itu kan diskusi Berarti kan masih private Antara gue dengan siapapun Yes Pihak ya Nah Saat nanti disitu Ada yang gue bilang Demi hukum Saat itu di persidangan Apa dia Ajukan Ya Kenapa gue bilang Itu harus penting Saat gue mengomongnya Demi hukum Berarti gue Sebagai orang yang sama Dan kemudian Mempunyai satu penilaian yang sama Terhadap suatu kejadian Terhadap suatu objek Bisa ditanya pula Oleh yang pihak yang lain Dalmati ini adalah Misalnya pihak yang lawannya Dari orang yang mengajukan gue Untuk menanyakan Suatu kasus yang sama Gue akan mengutarakan juga Dengan demi hukum Demi hukum Gitu Ya nah jadi disini Gue bukan bilang Oh dia bersedia Apa anggap Konteks mau kemana Ini mau pengungkapan apa Kalau dibilang pembelan Pembelan gak mau Oh ini berarti Seputaran telematika aja ya Gini Seputaran telematika Sebenarnya seputaran telematika Tetapi tujuannya adalah Bukan untuk Oh ini membela Kasian disini disini Gak mau gue Gue maunya disini Apa yang menurut Seorang abah disini Ngeliat Kasian disini Kita pengen lihat penilaian Abah mengenai Kejadian yang ini Kejadian yang ini Udah Oh kalau ngeliatnya disitu Ayo gue mau Menyampaikan Tapi kemudian Memastikan dia Berlakukan disitu Apa enggak Ini satu penilaian Karena konteksnya nanti Disitu adalah Suatu kejadian yang disini Tinggal urusannya Kesalah benar Yes Telematika Gak ada salah benar Gak jawab pertanyaan gue tadi Bang Gini Abah ini Permintaan netizen Netizen ini Pada suka Pada Artinya Terang-benderang Kalau lo ngomong katanya Semua jelas Dari dulu kemana aja Terus juga Kasus-kasus Ini kan hubungannya Sama CCTV Hubungannya ke Manipulasi CCTV Terus Kasus hambo juga CCTV juga Ada CCTV nya Jadi kesitu semuanya Jadi Akan seneng Mungkin Si netizen ini Penggemar-pengemar Lu bah Kalau lo ikutan Disini Artinya Lo menceritakan Semua Itu maksud gue Pertanyaan gue Dari mewakili Netizen Penonton gue ini Supaya Rame Lo bisa Menjelaskan Dengan sejelas-jelasnya Gitu maksudnya Kita konteksnya gini Makasih Sepertinya teman-teman Yang berkomentar positif ya Makasih dulu Gitu lah Tapi kita ngeliatnya bahwa Pasti pihak tersebut Adalah orang Yang sepakat Dengan apa yang gue utarakan Kemudian yang gue utarakan Disini ternyata Dalam konteks tertentu Tertentu bisa ngeliat Oh ini akan menguntungkan Ini satu Sorry bah Ada satu komentar nih Dari Tukino Oke Apa ini baru pakar ahlinya CCTV yang benar-benar kompeten Tak memihak sana-sini Hanya menyampaikan kaliannya Bukan yang lain-lain Dan udah proven Di kasus hambo Jadi yang perlu kita ragukan Adalah saksi ahli Dari tim penuntut Ini salah satu komentar Oke Oke lanjut bah Sorry Ini standar lah ya Jadi gue mau masukin Jadi gini Pasti ada pihak yang memang Yang pemainnya menganggap bahwa ini Harusnya Jessica tidak dituntut Harusnya Jessica dibebaskan Dan sebagainya Ngedengar pendapat gue yang netral disini Tidak memojokan Otomatis lega Betul Akan suka Akan suka Akan berkomentar Iya kan Tetapi kalau yang tidak suka Dan kemudian dia Dia dirugikan Dia ngerasa Wah itu orang pembunuh Wah itu gak benar Wah itu Misalnya Dia kan bertanggapnya juga bisa dibilang Negatif kan Tinggal dia menjawab apa Enggak Nah Guanya gak boleh GR Gue gak boleh GR Kepada satu pendapat Lu tau gak Ya Siapapun bisa membuktikan gue Bahkan orang rumah gue Tolong buktikan dengan hadiahnya nih Gue ceritain ya Minimal Satu miliar Kalau minta tiga miliar Gue kasih tiga miliar Hadiahnya nih Buat pendengarnya nih Kalau bisa membuktikan Gue menonton Ice Cold Di Netflix Jadi lu gak nonton? Gak nonton Sama sekali? Gak nonton Oh Kenapa lu gak nonton? Waktu interview yang kemarin Iya Yang disini wawancara Kan di rumah gue Iya Lu liat ada TV-nya Lu cek deh Gue ada Netflix Iya maksudnya kenapa Iya disitu Kenapa? Gue gak mau masuk kepada Pendapat disitu Yang gue tonton Kemudian biar gimana Netrik tuh orangnya itu Kita belum tau netral Apa enggak? Iya Basahnya tentunya netral Tapi kan bisa jadi tidak Ya kan dia punya keterbatasan aja Yang mengajukan Sebenarnya konten ini Iya kan Dan kemudian Konten tersebut Banyak Apa Membahas soal CCTV-nya bisa Soal racunnya bisa Soal perilakunya Dan berbagai hal-hal yang lainnya Sedangkan Aralian gue Gue gak pernah bicara soal racunnya Gak pernah bicara soal akibatnya Yang terjadi Gak bicara soal analisanya Otopsi dan sebagainya Iya Hanya munik kepada CCTV-nya Jadi kalau gue menonton disitu Dan kemudian gue melihat Banyak-banyak hal yang lain Gue manusia Mungkin kepengaruh Mungkin akan kepengaruh Kepada kesehatan tersebut Dan kemudian mungkin Ada keluar rasa iba Sama Sama siapapun Misalnya Sama suatu kejadian Dalam ini kan iba nih Iba sama korban Atau iba sama orang yang dituduhkan Sekarang bisa jadi korban Yang satu korban dituduh Yang satu korban meninggal Ya kan ada suatu rasa iba tersebut Nah asa itu yang gak boleh Karena netralitas gue disitu Disitu yang keuji Gue bukan hakim Jack Ya 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 Disini kalau hakim masih Walaupun dia Menulih dua hal Kemudian dia bisa menilai Dengan suatu referensi Dan suatu jabatan Memang diberi kewenangan Dia untuk menilai Kita harus turuti ya Sebenernya kan kalau gue Enggak Gue netralitas gue disini Harus kepada kesnya Padahal pendapat gue Nanti bisa berpengaruh Kepada keputusan hakim Ya Iya kan Ya pendapat gue disini Oh pendapat seorang ahli Kemudian masuk kepada hakim Nah gue maunya masuk pada konten Bukan pada konteks Ya Itu yang harus gue membedakan Gue membahas Membatasi diri Jadinya sebelum pendengarnya Transnoman juga kecewa Gak akan pernah ada yang dapet 3 miliar itu Karena itu gak akan pernah terjadi Gak akan pernah kebunyakannya Kecuali Kasusnya kemudian ini Sudah diangkat Udah PK Udah apa Udah selesai Berarti udah Ada lagi peninjauan kembali Kemudian gue Mesti nonton Gue akan nonton Oh Makanya lo berusaha untuk Supaya netral dulu Itu satu Ya kedua kemudian Di kasus disini Waktu dulu Gue jarang banget mau komentar Di kasus sambo Gue jarang berkomentar Saat itu belum masuk pengadilan Betul ya Perhatikan aja Kenapa itu gue lakukan Jangan sampai pernyataan gue Dimanfaatkan oleh pihak siapapun Untuk berbagai hal kepentingan dia Baik itu untuk menguntungkan suatu pihak Ataupun untuk kontrak kepada suatu pihak Gue harus jaga faktor itu Tapi lo sempat dipakai buat saksi Enggak Sambung 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 enggak Tapi lo ada ini sendiri ya Ada pendapat sendiri Dan kemudian pendapat gue yang dibilang orang Akhirnya kan terungkap Pendapat gue Setelah ini kasus sambo udah selesai Si ahli udah mengutarakan Versi disitu Gue kemudian mengungkap hal yang Gue unjukin lagi Akhirnya yang gue itu Lebih dipakai Oh iya make sense ya Mulai ketahuan kejadiannya Ternyata yang gue yang lebih terbukti Soal waktu Soal bawah disini Tadi kesaksiannya bahwa ini orang bener Kejadiannya jam sekian pulang Gue bilang tidak mungkin Ini mustahil jam segitu Gue bilang Akhirnya kebuktilah bahwa ternyata Kejadiannya dimana Kemudian tanya kan dibalang Kejadiannya dimana lagi Akhirnya baru terbukti Dan terungkap lah gitu kan Jadi ya begitu ya Kalau lo prinsipnya ya Iya memang Jadi jangan sampai-sampai Kayak Edi Darmawan Masukin uang ke Reza Indagiri Berapa juta Kalau untuk ke Abah Jangan sampai begitu ya Jadi gak mungkin itu terjadi Itu kan ceritanya Itu dari komentar netizen Jadi jangan sampai kayak Tiba-tiba masukin duit lah Itu kan ceritanya gitu Sekarang ini ada lagi Tadi yang gue jelasin Bapak Otto Hasibuan Lagi eksaminasi Terus Nanti eksaminasi dulu Terus menuju ke PK Sebelum ke PK Nanti gak tau lagi bagaimana Ada lagi Berita dari Profesor Edy Edy Hiasir ya Edy Hiasir Women Kunham Dia sempat nyebut No autopsy No case Nah itu Satu kunci pegangan Buat Otto Jadi No autopsy No case Maksudnya apa itu Di situ Itu berita yang sekarang Maksudnya Kita gak usah Mendapat lah Bukan ini Rananya kita ya Jadi lanjut lagi Ke Mbah Masih Mbah Ini banyak banget Bentar Yang ngomong Soapasiti yang Edy Boleh gue komentar gak Edy Profesor Profesor Edy Silahkan Mbah Profesor Edy Nah Dia mengutarakan Sempat bahwa Dia bilang Ada suatu kejadian Dia yakini Adalah Si yang dianggap pelaku itu Ya Apa Jessica itu Datang Ke lokasi Sebelum kejadian Sebelum kejadian Dia yakini Wah dia yakini banget Di suatu podcast Dia yakini banget Memang itu beginilah Gitu ya Jadi Sebelum kejadian itu Sehari sebelum Atau berapa hari sebelum Berapa lah Gak urusan gue 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 Gak urusan dia Gue ngomong jawab Karena bukan urusan ke gue Dia ngomong Soalnya sebelum itu bisa Itu kan sore Sebelum Beberapa hari sebelumnya Berapa hari sebelum Oke Ya lanjut Ya urusannya disitu Nah dia masuk deh Sebelumnya Dia bilang katanya Dia yakini Dan saat itu yakin Ya saat itu yakin bahwa Itu udah pernah hadir Oke Kemudian terbukti Ternyata tidak Dia belum pernah hadir Kesana si Jessica nya itu Hadirnya pada saat Pada hari ya Cuma beberapa jam sebelumnya Kemudian balik lagi Bukan beberapa hari sebelumnya Oke Ya Dan kemudian Profesor ID nya ini Mengutarakan Ya itu setelah itu Saya salah lihat Gini 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 Dia revisi Dia revisi Udah udah di koreksi Ya dia salah lihat Itu bukan pernyataan hukum tuh Itu yang saya bilang Itu yang gue bilang Itu bukan pernyataan hukum Demi hukum kepada orang hukum Padahal dia harusnya orang hukum Sekarang jadi wamen katanya ya Ya Gitu loh Bener Saya bilang ini Kita open aja Nah kalau dia sebagai orang hukum Nah kalau dia sebagai orang hukum Ngomong demi hukum Dan kepada orang hukum Gak ada kata-kata Saya kira Gak ada yang kepake kayak Saya kira Gak boleh saya kira Jadi pernyataan disitu adalah Yang diajukan kepada dia Yang ditayangkan Pada gelar perkara Yang ditayangkan Pada suatu kejadian Adalah seperti ini Berarti ada orang Yang melaporkan kejadian Pada tanggal sekian Yang sekian Dia sudah datang Kemudian tidak datang Kemudian dia datang kembali Nah itu bukan saya kira Cuma nonton Eh kirain dia Oh makanya kayak dia Eh gue lupa Ya alah Gue usah bukan orang hukum Itu profesor gaya gitu Bukan pemikiran orang hukum Gue gak mengandere Keprofesorannya loh Gue mengandere Alasan bahwa Saya kira Itu bukan pernyataan hukum Karena pernyataan hukum adalah Berdasarkan berita acara Diutarakan Bahwa tanggal sekian Dia datang Kemudian datang lagi Nah itu dia mengungkapkan Berdasarkan Kemudian suatu berita acara Berarti sudah suatu pernyataan hukum kan Kemudian dianalisa lagi Diperkuat Ya Tetapi kalau dia tidak menyaksikan Dan dia disana sebagai saksi Ali misalnya Kemudian mungkin dia memberatkan Ataupun meringankan Saat dia menyatakan Dia dari situ pakai saya kira Gugur tuh Harusnya gak boleh saya yakin Kayak gitu Saya kiranya itu gak benar Ya ya Karena tidak ada pengutaran Kayak gitu Dan kemudian hal-halnya itu Biasanya terjadi pada gelar perkara Gelar perkara diceritakan Ini ya kejadian disini Tanggal sekian tanggal sekian Kan di berbagai Gue berbagai kasus Udah puluhan lah Ikut ke polisian ya Disitu Eh di kepolisian Masihnya di berbagai kasus ya Kalau sama polisi juga Disana jadi dia Kasih tau Tanggal sekian Jam sekian Terjadi gini Kemudian dilakukan ini Kemudian orangnya kesini Bersama si ini Bersama itu Gelar perkara itu diurai Ya Kemudian kita tinggal melihat Berbagai perkara disini Ini kasus ini Yang berkaitan dengan telematika ini Maksudnya dimana-mana aja Itu diurai Dan diurai itu secara hukum Baru yang kayak gitu Gak bagi saya kira lagi Saya kira iya Profesor loh ini Ini profesor loh Dan kemudian ngomong Di publik ngapain Kalau dia gak yakin Kenapa sih Emang gak boleh Seorang profesor bilang Saya gak tau Jangan saya kira Lebih baik kalau gak inget tau Jangan pakai saya kira Saya tidak tau Selesai Kalau dia saya kira Dia sudah mulai berpihak Itu loh Oh iya Jadi dia berpihak Kepada satu kasus Pendapat dia Jadi dia menguatkan Satu isu Ya kan Karena memframing orang Untuk lebih percaya Dengan apa yang dia pikirkan Dia bilang Saya kiranya Itu misalnya Yang nonton 5 juta orang Ya Kemudian dia koreks Misalnya ya Misalnya Kemudian ada viewer lah Misalnya Ternyata pada kejadiannya Kemudian dia koreksi Oh iya ternyata bukan Misalnya gini gini Yang nonton cuma 500 ribu loh Misalnya Ya Berarti ada 4,5 juta orang Yang tidak tau Bahwa sebetulnya Pendapat dia salah Orang masih percaya banget Memperdapat dia itu Kayaknya dia bener Itu yang gak boleh Tapi kenapa dia lakukan gitu Ya terserah dia Ya silahkan Silahkan aja Itu yang gue bilang Gue tidak akan melakukan Hal yang kayak gitu Betul Betul Gitu loh Ya untuk framing Itu makanya gue harus Membatasi Even tadi disini kan Gue jelas-jelas Gue bilang Itu bukan urusan lo Ya Nanya gue bilang Kan itu bukan urusan Hal yang hukum kan Ya Saklek aja Teman-teman Kalau misalnya gue bilang Disini ada satu area Itu bukan satu area Nah itu gue dibatasi Harusnya seperti itu Gitu Ini pendapat-pendapat netizen Jadi tadi Soal itu Profesor Eddie Ya itu ya Dia kan juga tampil juga Di Netflixnya Ada dia Sebenarnya Ada Dia tuh Yang pakai kacamata Kotak Bullet lah Salah satunya Yang bikin Salfok Terus Apa lagi bah Yang sudah semua Jadi Podcast sudah kemana-mana Bah ya Gara-gara ini ya Sudah diundang kemana-mana Sudah berapa Ada lagi bah Yang di ini lagi Kita sudah Sudah diudahin Ada lagi kak Yang lebih Ini lagi Sejauh ini belum ada Perkembangan Yang lebih lanjut Lihat soal di sini Tetapi kemudian gini Kembali yang kita harapkan Adalah bukan Mengenai kemudian Lanjutannya dari sini Siapa yang diputuskan apa Gue gak pernah ada Yang penting di situ Tetapi justru kita Melihat ke depannya Kedepannya Jangan sampai Seseorang Kemudian menggunakan CCTV Menggunakan Media digital Menggunakan Suatu perangkat Device apapun Untuk kemudian Mengarahkan kepada Sesuatu Hal yang dia inginkan Ingat di kasus itu Misalnya Gue pernah cerita gak ya Bahwa CCTV Waduh dipasang di kafe Emang untuk kasus ini Ya enggak lah Dia pakai untuk memonitor aja Bukan untuk kasus hukum Jadi hanya memonitor kegiatan Atasannya memonitor bawahan Memonitor tamunya Kayak gimana Seberapa rame Diarahkan kemana Kemana Yang punyanya malah rugi Sebetulnya Kemudian konten dia Semuanya diangkat Kenapa Yang punya kafe Yang punya kafe Itu udah rugi lah Semuanya rekaman Jadi pada saat itu Diangkat Buat barang bukti Buat barang bukti Padahal barang bukti Diambilnya Satu dua tiga Dari beberapa TV Pada ada belasan Di sana Yang terlihatan Yang terlihatan Misalnya ada beberapa Nah saat si beberapa Itu yang terlihat Dan Orang cuma fokus ke situ Tetapi misalnya Gak sengaja ada beberapa Video atau rekaman-rekaman Yang lain Dari angle lain Angle yang lain Terhadap orang lain Si A lagi Selingguh Sama si ini Si B lagi Kerekam apa Si ini lagi Kerekam apa Yang tadinya Dia gak boleh mengungkapkan Ya Kemudian dia gak boleh Mengungkapkan Di situ Tapi sekarang rekaman tersebut Ada Dan sudah dipegang Sama pihak kepolisian Kalau kemudian Sama pihak aparat lah Atau pihak siapapun Nanti Kemudian sekarang Kalau itu diuraikan Ya Dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu Kemudian disini Wah ada kejadian ini Anda nih ternyata Masih ini Artinya CCTV itu Rekord dalam hitungan Seminggu ya Waktu seminggu Berarti saat itu kan Hari apa tuh Berarti ada rekord Seminggu Yang kejadian Seminggu sebelumnya Kejadian apapun Kejadian apapun Maksudnya gitu kan Tadi yang cerita tadi Iya Jadi filenya si Jadi filenya siapapun Bapak bisa disebabkan Mengungkapkan Kasus apapun Iya Itu jadi Kemana-mana Menyebar Sementara di sisi lain Ini Semua kafe-kafe Akan tetap Menggunakan CCTV Karena memang Ini layak Untuk dimanfaatkan Jadi baru Bukti Macem-macem Nah Disini Juga si kafe-kafe Antara dia Tujuannya tadi Untuk memonitor Tetapi kemudian Antara dia Nanti bisa dilibatkan Kalau umpamanya Konten-kontennya Dianggap Ternyata menyalahi Ya Bolehkan satu konten TV CCTV boleh rusak dong Boleh dong Kameranya rusak kan Boleh aja Namanya rusak Pada saat itu Saat itu rusak Kemudian Amat dirusakin lain Beda Iya kan Rusakan Amat dirusakin lain Iya kan Kemudian kerusakan Juga lain Iya kan Diasumsikan disitu Nah sekarang Kemudian saat itu Kebetulan rusak Itu kemudian Derekam yang gak ada Dituduhnya apa Ada menyembunyikan Barang bukti Bisa aja begitu ya Bisa aja dituduhkan Kayak gitu Padahal enggak Padahal dia kebetulan Dia misalnya Amat nombonya salah Kenapa sih gak di rekam Pas kebetulan kejadian itu Misalnya Pas rusak Iya Tetapi bisa juga Dia rekamnya Sudah-sudah benar semua Kemudian diberikan Kemudian polisi Polisi menyembunyikan sesuatu Dalam kasus yang kayak gini Atau kasus apa Misalnya Hal-hal yang penting Dibuang Ini dibilang Ini rusak ya Anggap aja rusak Anggap harus rusak Misalnya apapun Gak usah nyebut Dibuang rusak Rusak disitu Pudah gak rusak Yang image itu jelek siapa Cafe-nya Atau kemudian pemilik Premisesnya disitu Dia bilang saat itu Gak rusak loh Dan dia harus dibilang Harus ngomong rusak loh Jangan bilang ada Ini lebih baik Diumpah banyak disitu Dia akan Ngibu seumur hidup Dan suatu saat Kalau ini kuungkap Ya suatu saat ini Kalau kuungkap Akan repot Kayak langsung disini Kamera itu tidak pernah dibahas Sekarang tau-tau dibahas Dan kemudian akan diangkat Langsung gue bilang Waktu itu gue di Dr. Richard Lee Gue bilang Menunjuk kepada Kamera Gue bilang Siapapun yang mau Menggunakan konten tersebut Hati-hati Kalau nanti ternyata Ahlinya itu berhadapan Nama saya Saya akan bongkar Karena saya harus ketahui Gue bilang sama dia Saya-saya gitu Gue bilang disini Nah disini Disini gue akan pegang Itu demi hukum Ya Tetapi gue bilang bahwa Disini yang Jangan sampai itu Diungkapkan Ngomong gitu ya Iya lah Disitu Karena ini akan menyalahi Dibukan menyalahi Dalam arti malah Dia akan merugi Ya siapapun Yang menggunakan disini Malah banyak pihak yang merugi Bahkan aparat itu Akan merugi Bahkan jadi Banyak dipersalahkan Banyak yang bisa gue ungkapkan Gitu loh Nah disini sekarang Untuk Jadi kayak gitu Kalau itu dari dulu Diurai Kan aman Nah tetapi Karena sekarang dulu Toto udah cuma jadi flash disk Dikasihnya kepada Digital forensiknya itu Berupa flash disk Nggak ketahuan Siapa yang mengubah Dari Di VR Sampai kemudian Di VR hard disk ya Sampai jadi flash disk Nggak ketahuan Siapa yang merekamin itu Nggak ketahuan Pihak kepolisiannya Atau dari pihak Siapa namanya Penyidiknya Atau dari Pamer dari sumbernya Toto sudah berupa Flash disk aja Ya kan Nah hal ini Yang kemudian Nanti pasti hilangnya Siapa nih Bersama bertanggung jawab Ya jadi Kalau Masukkan gue Berarti disini Kita semua membelajari Dari kasus disini Ya bahwa CCTV bisa dimanfaatkan Untuk berbagai hal Dan kemudian Yang gue bilang Film ya Following Informasional Lokasional Dan monitoring Ya Digunakan sebagai itu Manfaatkan Dan kemudian Siaplah Pada suatu saat Itu nanti Terjadinya kayak gini Penyitaan itu Nggak pake nunda-nunda Pada hari itu Juga bisa disuta Jadi Cafe manapun Harus mulai sering Membackup kontennya Ngomongin cafe nih bah Itu Cafe kayak gini kan Itu kan CCTV itu Hak properti Si punya cafe dong Dan dia mau Ada atau nggak ada Tersalah dia Ya Kalau dia bilang Nggak punya ya Memang nggak ada Kalau misalnya Ada pun Itu masih hak propertinya Si itu dong Nggak ada Kalau udah kasus hukum Polisi bisa Bukan boleh lagi Polisi bisa ngambil Tetapi Dia bisa mengambil Dengan dua kondisi Mengambil Dengan kemudian Membackup Atau memanggil Dengan mengambil Dengan menyita Nah kalau sampai menyita Biasanya polisi juga Mili-mili lagi Yang disita apa nih Kalau misalnya Ternyata punya tentara Nggak berani lah Polisi nyita punya tentara Cafe nya punya tentara Umpamanya Umpamanya Ataupun dia lagi Di area tentara Di area ketentara Disitu ya Disitu lagi BK misalnya Atau apa Atau sama-sama Di area kepolisian juga Sesama polisi Nggak berani lah Polisi nggak bisa Sesama polisi Jadi Dan jangan dipotong Nanti salah Salah Nanti salahnya adalah Saat dia itu Menjadi bukti Dia harus pegang Bukti tersebut Ya kan Bukti ini si polisinya Si polisi Ya yang menyita Dia harus pegang bukti tersebut Jadi dia harus memaksakan Berarti dia mengkopi Paling tidak Dan kemudian Punya area juga Dia bilang Saya nggak bisa dimatikan Kondisi kita Saya nggak punya Hardis nya lagi Mesti beli Mesti apa segala Sementara Ada yang monitor Kalau nanti ada kehilangan Kerusakan Ataupun apa Terjadi pada area tersebut Nggak ada lagi bukti Pas lagi disita Kemudian terjadi kepembunuhan lagi Selagi kosong Nggak ada habis Kan mungkin aja kan Bisa aja Masyarakat yang mesti bertanggung jawab Nanti dibilang malah Menghilangkan barang bukti lagi Kan dia harus menyiapkan juga Dan nggak sekedar Beri habis Pasang langsung jadi Mesti di format Di setting apa Segala panjang Kerjaannya Ya Nah jadi dalam hal itu Polisi biasanya berkooperatif Kemudian dia bilang Yaudah deh di copy aja deh Tapi kalau di copy Ada berita acaranya Kalau disita ada berita acaranya Kalau di konversi Dari sini kemudian Dimasukkan kepada flashlist Ada berita acaranya Dua kali Berita acara pengambilan Kemudian berita acara Perubahan itu Sampai flashlist Nah berita acara Berita acara ini Yang menguatkan Gitu ya Jadi kemudian Pemilik cafe juga akan tahu Oh ini jangan sampai hilang Ini sudah ada Kemudian pada saat itu sudah hilang Termasuk semua konten-konten Yang aneh-aneh Ya dia bilang Ini berita acara tersebut ada Dan dipegang Dia pegang Dia wajib pegang Oh seumur hidup Itu jangan sampai hilang Barang bukti ya Iya karena Dia juga gak nyangka Itu terjadi kasus hukum Terdiri di sana Tapi saat udah kejadi Ya juga dijaga Minimal berita acaranya Dilaminasi Kalau baik itu Bener-bener dilaminasi Itu sudah jadi pegangan Seumur hidup Kalau sekarang Dungkap-ungkap kayak gini Kemudian nanti polisi Ataupun siapapun lah Misalnya menyalahkan Kepada si cafe Oh kafenya itu Yang salah gak sih Apa gimana Berita acaranya 2016 sampai sekarang Misalnya ternyata Udah ngelamaan Gak tahu disempat dimana Bisa repot Ya kan jadi harus Dipegang terus Jadi di polisi ini kan ada Buat Barang-barang bukti itu Ada ya tempatnya sendiri Terus kalau udah ada Maksudnya gimana Ya maksudnya Udah aman semua Yakin Gak tahu Iya gak Normalnya gimana Kalau aman gimana sih Namanya benda Udah di peti kemas Atau ini sebagai Barang bukti Gue mau nanya nih Ini benda Ini straw nih Atau ini nih HP Ini nih HP gue nih Gue pegang Gue jatohin Sekarang dipegang sama polisi Dijatohin Rusak mana Harusnya sama rusak ya Nah Terus kenapa tadi bisa ngomong-ngomong Kalau gitu Gak apa-apa Kita gak pernah tahu Pada tadi kepolisian Disitu Namanya jatoh Kan beneran gak sangat aja Bisa aja jatoh Rusak kan Sekarang 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 kalau jatohan Kejatohan atau rusak Atau dirusakin Gimana Beda Kepolisian tidak akan Melakukan itu Sebagai institusi Kepolisiannya Lembaganya SOP nya juga tidak mungkin Melakukan itu Karena sudah ada Prosedural semuanya Kita jaminin Kita percaya Kepolisian kita Memang tidak akan Melakukan hal tersebut Itu sangat dijaga Yang bener ya Memang kepolisiannya Polisian itu benar Tapi ada oknumnya Oknum yang gak rusak Jadi bilang kejatuhan Dia rusak Kalau itu gak kenapa-napa Dibilang kenapa-napa Kan mungkin aja Ya kan Nah hal itu Yang kita harus menjaga Jangan sampai Oknum kemudian Melakukan tindakan-tindakan Nah untuk menjaganya Bagaimana kita Melakukan backup sendiri Yang punya cafe Backup sendiri Yang punya premises Dia punya lokasi apa Mungkin punya lakihan disitu Jadi dia juga upayakan Gitu loh Kalau dia gak punya Gak bisa dipaksakan Kemudian disalahkan Oh ditunjuk berarti Anda melanggar disitu Melakukan barang butir Memang gak punya kok Iya 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 Tapi terbukti misalnya Hari kemarin Polisi tahu Di tempat sini Sini-sini Atau ada saksi Hari ini barangnya ada Ya di rekan semuanya Ada CCTV-nya Kemudian kejadian Jebret sesuatu Besokannya pas mau diserita polisi Enggak pak Saya gak punya CCTV Ya kan Dia bilang Enggak ada Mungkin aja itu terjadi Dia belagang gak punya Nah polisi harus Mencari Kemudian Memastikan bahwa sebetulnya Dulu pernah ada Dengan menanyakan saksi-saksi Dengan cari konten-konten Apapun Apapun Bahkan Ngeliat Bekas-bekas skrupnya Ada bolongan Ini gak mungkin Pastinya gantung dengan CCTV Ya Gitu Termasuk kabel Dia akan mencabut cuma barangnya Kabelnya masih ada Dan cara-cara itu Gue biasanya tahu lah Kita misalnya Mengetahui Disini ada kabel-kabel data Apa segala Iya Eh gimana bah Jangan ahli bersaksi Saksi beralih Itu banyak yang Ngutip loh bah Oke Itu Jangan jadi ahli Anda bisa jadi saksi ahli Jangan jadi ahli bersaksi Ya kan Ahli bersaksi itu Dia ahli bersaksi Dia hanya ahli untuk memberi kesaksian Padahal kesaksiannya ngarang Nah Iya Secara Gini Secara konteksnya gini Seorang saksi Ahli Dia saksi Saksi itu dia membuktikan Dengan pendengaran dan melihatkan Ya dia mengetahui suatu kejadian Saksi Saksi Ya dia mengetahui suatu kejadian Ya Baik karena dia yang melakukan kejadian tersebut Ataupun orang lain yang melakukan kejadian tersebut terhadap orang lain Ataupun orang lain melakukan kejadian tersebut kepada diri dia Dia mengetahui ya Dia mengetahui Ya dia bisa melihat kejadian tersebut Dan dia bisa mengungkapkan Dengan mata dia Dengan kacamata dia Ya Ya Oke Nah sekarang dengan mata dia Dengan komputer dia Bisa juga dengan gadget dia Rekamannya Ya Dia memang merekam nih Dengan disitu Alatnya memang merekam Ya Nah seorang saksi ahli Dia mengungkapkan terjadi Apa yang terjadi dengan si alat ini Ya apa yang bisa diceritakan alat ini Dia ungkapkan semuanya Dengan keahlian dia saksi Ya itu gak apa-apa Tapi kalau udah mulai saksi Apa Ahli bersaksi Ya dia bikin sebetulnya tidak kejadian seperti itu Yang direkam disini juga Dan dilaporkan alat ini juga tidak seperti itu Ya Tapi dia bilang kejadiannya begini Kejadiannya begitu Hmm Itu ahli yang bersaksi Itu bukan ahli yang bersaksi Enggak dong Ahli bersaksi Ahli bersaksi Iya Oh Ngahlihin Jadi ahli untuk membuat kesaksian Oh Bukan ahli yang bersaksi Ahli yang bersaksi Harusnya yang benar adalah Ahli yang bersaksi Sebagai ahli yang Mengalihkan Iya Jadi bukan ahli itu Bukan pakar disini Iya Ahli untuk mengalihkan Ahli untuk memberi kesaksian Ahli memberi kesaksian Iya Jadi kesaksiannya tidak palsu Gitu Mengalihkan saksi Iya Tapi kalau dia namanya Saksi ahli Adalah dia seorang ahli Yang memberi kesaksian Memberi kesaksian Iya Bukan kesaksiannya Yang dia kemudian jadi dikarang Bukan dikarang Iya Oh gitu Coba ulang-ulang gifah Itu banyak yang suka loh pak Kata-kata itu Jadilah saksi ahli Jangan ahli bersaksi Oke Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat Atau ada istilah yang salah Mohon maaf juga kalau ada pihak-pihak yang tersinggung Silahkan berikan kami maksudkan Sebenarnya kepada saya Untuk kita kemudian bisa memberikan suatu koreksi Dan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi Tujuannya adalah demi Indonesia Berarti demi hukum Indonesia Demi masyarakat Indonesia Demi kemajuan Indonesia Wa beli tofi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Jabat erat Oke Thank you wah Terima kasih wah